Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian dan harus segera ditangani. Permasalahan sampah akan semakin kompleks jika berkaitan dengan pengelolaannya. Salah satu penyebab permasalahan sampah dipengaruhi oleh semakin bertambahnya polumu timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah mencapai 18,3 juta ton per tahun. Sampah yang terkelola sebesar 77,28 persen dengan rincian pengurangan sampah sebesar 26,73 persen dan penanganan sampah sebesar 50,55 persen. Kondisi sampah yang sudah tercampur dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan sampah. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan cara Pisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos Dan untuk sampah anorganik dapat diberikan pada pengepul sampah atau diolah menjadi barang yang bermanfaat. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep 3. Yang pertama adalah Reduce, yaitu dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah Reus, yaitu dengan cara menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah. Yang ketiga adalah Recycle, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk lain yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Dengan melakukan proses pengelolaan sampah, maka dapat membantu dalam mengurangi jumlah tinggulan sampah dan menjaga lingkungan dari pencemaran sampah. Jadi, yuk mulai dari sekarang untuk lebih peduli terhadap kestarian untungan.